Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Agustus 1945, muncul berbagai organisasi tak terkecuali sayap kiri, sosialis dan komunis. Berawal dari perjanjian Renville yang diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin, di mana wilayah Indonesia menjadi sangat sempit. Terdiri dari Kresidenan Banten, Kresidenan Yogyakarta, Kresidenan Bojonegoro dan sebagian Pulau Sumatera. Hasil sidang 18 Januari 1948, Partai Nasional Indonesia menuntut Amir Syarifuddin untuk menyerahkan mandatnya ke Presiden. Lalu di tanggal 23 Januari, Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya yang digantikan oleh Muhammad Hatta, yang mengakibatkan Arief Syarifuddin menjadi oposisi Kabinet Hatta. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 27 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat untuk menyatukan golongan sosialis kiri dan komunis. Untuk memperkuat basis masa FDR, membuat bentrokan terhadap warga dan menghasut kaum buru dan tuan tanah. Singkat cerita nih guys, 11 Agustus 1948, Muso tiba di Jakarta dan kembali memegang jabatan Partai Komunis Indonesia. Kembalinya Muso ke Indonesia, membuat doktrin baru untuk kekuatan PKI yang dinamakan Jalan Baru. Keadaan ini membuat Amir Syarifuddin untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Karena pada saat itu, Indonesia sedang banyak berbagai revolusi. Dan mereka berpendapat, hanya PKI lah yang bisa menyelesaikan semuanya. Akhirnya Indonesia mulai chaos nih. Banyak berbagai hal yang menyeramkan timbul seperti demonstran dan kerusuhan. Aksi saling menculik dan membunuh pun terjadi. Perwira TNI, perwira polisi, pemimpin pondok agama di Madiun dan sekitarnya diculik dan dibunuh. Aksi PKI semakin memanas di Madiun. Dimulai jam 3 subuh pada saat itu. Alim ulama pun diculik dan dibuang di sumur dan dijadikan kuburan massal. Di kota ini dibangun Monumen Keganasan PKI pada tahun 1948. Gue punya kesempatan untuk jalan-jalan di tempat ini. Bagaimana keseruannya? Langsung aja subscribe dulu. Jadi ini adalah tempat dulu pembantaian warga sipil di kota Madiun sama pergerakan komunis. Partai Komunis PKI. Oh my God. Sekarang gue di kota Madiun guys. Teman-teman ini adalah Monumen Kressek. Dan disini dingin sumpah demi apapun. Oh my God. Kita bakal coba jelajahi satu persatu teman-teman. And then gue gak sendiri tapi gue disini ditemenin sama ada Mas Satria. Sama Haji juga ya kan. Terus sama si Mbah. And then gue pengen juga teman-teman nanti kita live streaming. Gue pengen tau. Singkat cerita nih ya teman-teman. Gue punya teman namanya Mas Tukul gitu ya. Dia pernah explore disini secara live streaming. Di jembatan yang itu ya. Di jembatan yang itu tuh teman-teman. Aduh kurang kelihatan sih. Coba nanti kita kesana. Kalau misalnya ada kesempatan. Dia melihat sebuah sosok seperti kayak pocong gitu guys. Wow my God. Coba kita tulisnya salah satu ya. Check this out. Wow. Ji. Ini payong-payong ini cuma nanya sebagai kiasan aja kah? Iya iya kan. Mungkin itu Bang Eska duduk di mobil. Ini jatuh sendiri. Nanti jatuh buat. Jatuh sendiri semuanya gitu? Jatuh sendiri. Wow. Langsung lari kesana. Semuanya maksudnya? Atau beberapa aja? Iya yang tengah itu loh. Ada bekasnya tengah itu loh. Mana coba? Gak ada angin, gak ada apa. Jatuh sendiri. Oh ya? Iya. Ini disini jam sebelasan teman-teman. Jam sebelas malam. Wow. Oh my God. Wow. Oh my God. Itu katun yang di pantai. Mana yang ini? Yang kita sendiri di pantai. Oh ini? Iya itu. Tantung yang di pantai. Wah gila. Coba kita naik deh. Iya. Ji pengalaman apa yang lo dapet ketika hal-hal yang menyeramkan lah ya? Sekiranya yang ada di sini. Di darah belakang sana. Oke. Apa tuh? Ya kayak bau darah segar. Bau darah segar terus? Ya. Menyan. Menyan. Ya sama ada orang yang lewat tanpa kepala gitu. Ada yang udah mutang-mutang tadi itu. Itu sering juga ada di sini kayaknya? Gitu? Iya sering ada. Banyak di sini. Oh. Ini teman-teman. Ini adalah sebuah patung yang menggambarkan pada zaman dulu. Ya. Tuh. Ini kayak mau dipenggal gitu ya? Iya dipenggal. Wah gila. Gokil sih. Oh my God. Wow. Kan sebelum dipenggal kan gak ada di tali, di seret pake truk gitu. Iya. Di jalan. Iya iya. Ya ada yang dipenggal. Kalau ini apanya nih? Ya ini. Makamnya? Bukan. Gak ada makam ya. Oh gak ada. Iya. Oke. Ini saat pernah menurut. Oh ini nih. Ini foto-fotonya nih teman-teman. Sebagai gambarannya kayak gini. Cuman emang agak gelap ya. Cuman samping ini tuh. Gila. Pohon-pohon Kamboja gini nih. Wow. Oh my God. Di bagian sini serem loh teman-teman. Jadi. Setelah dibantai nih. Ya. Dulu. Dibuang di? Lubang buaya. Lubang buaya di sekitar sana ya? Iya. Salah ini jalannya sana turun jurang. Gak ranya. Gak ranya. Eh. Kayak ada suara-suara guys. Lo perhatikan baik-baik deh. Dengerin. Di sini gak ada siapa-siapa guys. Selain kita-kita. Oh my God. Iya sih jurang gitu men. Belumahnya belumah sih. Iya. Dammit. Wow. Ini kalau ditampak. Aku salah penuh di sini. Oke. Di situ. Oke. Lihat ada perempuan. Oke. Kalau kan gak ngeliat. Aha. Saya mau nyampirin. Mau masuk ke jurang. Bang Iska di sini. Saya marih. Tarik langsung. Udah. Kayak ada suara rinti orang gitu. Kesakitan atau? Orang nangis. Oh. Serius li? Iya. What is that? Bentar deh. Itu apaan ya? Halo. Di ujung sana ada sesuatu deh. Tuh. Kayak lagi berdiri. Lihat gak? Iya kan? Iya ya. Ada yang berdiri. Iya kan? Tapi apa? Tapi. Itu kayak sosok wanita tuh. Itu loh. Iya. Penasaran. Coba turun dulu lah. Gak apa-apa. Oh my God. Ternyata pohon. Anjir. Nyaru. Gila gokil sih. Kita lanjutin coba. Kalau misalnya turun. Kalau turun ada apa disana? Iya tempatnya sana. Mayat juga dibuang disitu? Gak ada. Di atas semua. Oh semua di atas. Oke. Coba kita turun dulu ya guys. Wow. Gokil ya. Itu sekitar tahun-tahun 65 ya? 65 lagi. Hah? 65 lagi. Ya. 65-66. Wow itu ada garis polis lain tuh. Itu ada apa maksudnya? Anjir tempat ATV. Apa? Permainan ATV. Permainan ATV. Iya. Oke. Dalam makamnya itu seberapa itu di Jalan Pahlawan. Taman Makam Pahlawan. Apanya? Makamnya. Makamnya disitu? Iya. Disini bau kembang. Iya. Gak. Bau kembang banget. Wow. Astaga. Ini nih. Ya katanya sih dari orang tahu itu. Ada mayatnya katanya disini. Makam katanya. Ini sebagai makam? Iya. Orang lebih kayak gitu? Gambaran makamnya. Ini kayak ibarat katak kayak makam masal ya? Iya. Karena. Ini ibaratkan kalau utas dibantai lah. Iya. Ini liat tuh. Tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk. Ini kayak orang-orang gitu guys. Semua banyak orang. Ya. Ditumpuk-tumpuk dan. Oh. Ini dia nih. Nama-namanya korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di desa Tressek. Nah. Kurang lebih sampai 17 orang yang dibantai dengan hal-hal yang ganas. Seperti kayak dipenggal. Ditembak mati. Gitu. Ada juga katanya sih dengar-dengar yang diperkosa. Oh my God. Damn it. Ini 17 orang kalau di Magetan 45 orang. Kalau di Magetan ya? 45 orang. Yes. Wow. Oh my God. Eh. Ada suara? Di atas. Di atas. Di atas. Di atas. Iya kan ada suara kan? Iya. Oh my God. Oh my God. Gue penasaran. Itu suara kayak merinti kesakitan. Siapa tuh? Datangin aja gak apa-apa. Cari sumber suaranya dimana ya? Di sini. Di sini kan? Di sini kan? Di sekitaran sini. Iya. Guys ada suara teman-teman. Sertius gue gak bang? Belum gak merinti disini. Suara merinti kesakitan. Oh my God. Serius sini nih? selamat menikmati langsung aja lah kita ke jembatan loh oh my god ini jembatan teman-teman gila di daerah sini ya oh di pohon bambu ini wah itu ngeliat apa sosok apa pocong guys bayangin teman-teman di pohon bambu yang ada ya memang horor sih tempatnya kalau malem-malem gini tapi kalau mungkin siang rame ya tempat ini hari ibur kami capi kebiasaan dari orang-orang Indonesia itu tempat yang model kayak gitu itu dijadiin buat ajang pacaran juga iya gak sih? iya kebanyakan ya? iya udah itu aja malem-malem disini malem-malem disini soalnya tadi gue liat teman-teman ada beberapa kayak anak anak remaja itu dia lagi pada nongkrong gitu sama cewek-cewek ya cewek-cewek sama cowok-cowok gitu di dalam masih jam segini men sekarang jam berapa sih? wait jam 11 lewat gila sampai jam 12 wow oke fine kurang lebih kayak gitu aja apaan tuh? ya kurang lebih kayak gitu aja teman-teman tunggu perjalanan box lagi ke tempat-tempat yang ibaratnya bisa dikatakan punya cerita misteri dibalik itu juga teman-teman gue pengen banget berbagi dan ngajak kalian untuk mempunyai kesempatan tau tentang hal-hal yang seperti ini juga jadi gue adalah orang-orang yang mewakili kalian gitu and then terima kasih banyak teman-teman jangan sampai lupa di like and subscribe dan di share ke teman-teman yang lain juga dan disini ada dia yang nemenin gue thank you by the way oke oh my god dan kita pengen live streaming tiki Terima kasih.